Halo Tuhan bersamamu, selamat jumpa kembali dengan Juap-Juap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera dan bahagia. Mari bersama dengan Juap-Juap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hanyi sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Tambahan Esther, bab 4, ayat 10a, 10c, sampai 12, ayat 17, sampai 19. Ratu Esther pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia. Maka mohonlah ia kepada Tuhan ala Israel, katanya, Tuhanku Raja kami, engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong selain dari engkau. Sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga bapakku bahwa engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah kau pilih dari antara sekalian leluhurnya. Supaya mereka menjadi milik abadi, dan telah kau laksanakan bagi mereka apa yang telah kau janjikan. Ingatlah, ya Tuhan, dan hendaklah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepada aku keberanian, ya Raja, para ala, dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahkanlah hatinya terus sehingga menjadi benci kepada orang yang memerangi kami. Supaya orang itu, serta semua yang sehaluan dengannya, menemui ajalnya. Tetapi, selamatkanlah kami ini dengan tanganmu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari engkau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 7, ayat 7-12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Homili. Misah harian tanggal 10 Maret tahun 2022 oleh Romo RDFx Dista Christanto, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu yang menjadi tekanan dan permenungan, tekanan dalam masa prapaskah, selain pantang dan puasa adalah bagaimana kita juga diundang untuk senantiasa menjalin, semakin mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, dan salah satunya itu kita bangun dalam doa-doa yang kita hidupi, doa-doa yang semakin kita giatkan di masa prapaskah ini. Kita menyadari dan kita semua mengimani bahwa doa menjadi salah satu sarana bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita menyediakan waktu dan juga tempat membuka hati kepada Allah. Itulah doa. Dan dalam doa-doa kita, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita belajar dari Ratu Esther, yang mengandalkan Allah selalu dalam hidupnya, hanya kepada Allah lah dia berdoa. Lalu dalam bacaan Injil kita belajar bagaimana dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, yang tidak mungkin akan menolak permintaan umatnya yang meminta kepadanya. Itulah digabarkan oleh Yesus tadi dalam bacaan Injil, bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, yang tidak akan pernah menolak apapun yang diminta oleh umatnya. Tetapi semuanya itu, permintaan itu, permohonan itu, tetaplah harus senantiasa diarahkan, haruslah senantiasa dimohonkan kepada Allah. Maka kita diminta untuk mengetuk pintu, diminta untuk meminta selalu kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal doa, teladan doa, kita bisa belajar dari Santa Monica. Santa Monica yang kita tahu, senantiasa dalam hidupnya, berdoa untuk memohon pertobatan bagi anaknya, Agustinus. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, setelah sekian lama dia berdoa, akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya itu. Anaknya bertobat, kemudian menjadi salah satu tokoh besar dalam gereja, yang kita kenal dalam diri Santo Agustinus. Yang bahkan kemudian ketika dia juga memohon kepada Tuhan bagaimana supaya suaminya juga bertobat, pada akhirnya Patricius, pada akhir hidupnya juga menerima Tuhan dalam hidupnya. Dari Santa Monica ini, pada akhirnya kita boleh belajar bahwa ketekunan doa yang kita panjatkan, tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang kita imani dan menggambarkan bagaimana apa yang dikatakan Yesus pada hari ini, bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Tetapi yang menarik pada akhirnya, yang disampaikan oleh Yesus pada akhir bacaan Injil. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pada akhirnya mengajarkan kepada kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Bukanlah pertama-tama doa yang kita arahkan hanya kepada kita sendiri. Doa kita juga harus kita arahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk sosial, untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan bersama. Itulah yang hari ini Yesus juga memberi tekanan kepada kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini mari kita bersyukur untuk kehidupan doa yang boleh senantiasa kita bangun, untuk setiap permohonan yang boleh kita panjatkan, dan semoga Allah senantiasa memperhatikan permohonan kita itu. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk senantiasa berdoa juga bagi kehidupan sosial yang ada di sekitar kita. Kiranya hal baik yang kita rindukan untuk kita juga dialami dan dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita mohon rahmat itu dari Bunda Maria supaya senantiasa menjadi pendoa bagi kita, dan semoga lewat doa-doa kita, kita juga senantiasa dimampukan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Allah, kemudian kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, seperti pada pergunaan, karena selalu dan sepanjang sekali. Amin. Tuhan bersamamu, terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam katolik kawam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.